KEMENPAN-RB Ini mengungkapkan, pengangkatan P3K tahun ini diprioritaskan untuk seluruh tenaga honorer yang sudah terdaftar di BKN, sehingga seleksi P3K tidak membuka pendaftaran untuk umum. Meski begitu, masih ada tiga hal yang belum diatasi BKN, diantaranya terkait audit dan formasi yang belum ada bagi tenaga honorer yang sudah terdata di BKN. Komisi 2 DPR berkomitmen mengawal penyelesaian hal tersebut sampai pengangkatan tenaga honorer benar-benar terselesaikan pada akhir Desember mendatang. Kemarin di undang-undang itu, penyelesaian Desember itu diikuti dengan audit, jangan sampai bahasa kami ada honorer siluman yang mengganggu honorer pejuang. Honorer pejuang ini yang sudah bertahun-tahun kerja honorer siluman itu karena dekat sama kepala daerah atau elit di BKD, macam-macam, tiba-tiba masuk. Sudah dicek oleh BPKP, sudah dicek juga oleh teman-teman BKN, jadi 99,99 persen yang ada di 1,7 bisa masuk semua. Mardhani juga mengingatkan, meski sudah terdaftar di BKN, seluruh tenaga honorer tetap harus melakukan pendaftaran P3K yang akan dimulai pada 27 September 2024. Rencananya hasil seleksi P3K akan diumumkan pada 26 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025. Fitian dan Chris Tio, TVR Parlemen, melaporkan.